Kita keadilan aja, gak usah apa-apa saya. Yang penting sportif udah cukup buat saya. Udah cukup itu aja buat saya. Misalkan, ya apa itu penjudi, bandar, dan lain sebagainya yang bisa mempengaruhi jalannya pertandingan. Yang bisa, lu sekarang kalah ya, besok waktu gua tuan rumah, gua menang. Tapi ketika lu tuan rumah, gua menang, itu bisa. Tapi kalau skor di, ya itu bagaimana? Kapolri Jendral Tito Karnavian bergerak cepat dengan membentuk Satgas Anti Mafia Bola yang sudah menetapkan empat orang tersangka. Yang menunjukkan dua di antaranya. Merupakan bagian dari PSSI Dwi Irianto yang akrab di Sapa Bah Putih yang merupakan bagian dari Komdis PSSI non-aktif. Selanjutnya adalah Johar Ling Eng yang merupakan ex-ko PSSI. Ini semua berdasarkan laporan dari Lasmi Indarwati, manajer Persibara Banjarnegara yang melaporkan adanya indikasi pengaturan skor dalam laga-laga yang dihadapi oleh Persibara Banjarnegara. Apa sesungguhnya yang terjadi? Kita simak dalam skandal. Bersama saya, Abraham Silamat. Kekecewaan Egy Mel Giansah tidak terbendung. Mantan bintang tim nasional ini hanya meminta keadilan wasit sebagai pengadil di lapangan. Lain cerita Egy, lain juga cerita saat kerusuhan Madura FC dan PSS Sleiman bertemu. Pendukung yang tidak puas dengan jalannya pertandingan adu fisik hingga di pinggir lapangan. Ironis seakan tidak cukup mencoreng wajah sepak bola, rapor merah sepak bola justru bertambah dengan adanya berbagai penangkapan atas pedugaan pengaturan pertandingan. Mulai dari Johar Ling Eng, Bah Putih alias Dwi Irianto, Prianto, dan Anik Yuni. Lebih memprihatinkan, Johar dan Dwi Irianto adalah pejabat di tubuh PSSI. Sang organisasi pun tak tinggal diam. PSSI sepakat untuk memberikan bantuan hukum kepada anggotanya yang tersangkut kasus hukum. Bang Gusti Randa, setelah Pak Hidayat mengundurkan diri, kemudian tim satgas anti-mafia sepak bola yang dibentuk oleh kubu polri menemukan kejanggalan dan pada akhirnya menersangkakan kembali EXCO yang disasat. Bu Johar Ling Eng. Yang ingin kami tanya kepada Anda, apa sesungguh yang terjadi di kubu EXCO ini dari PSSI? Ya, sebetulnya perkara ini nggak begitu... Tidak begitu banget ya, seperti yang kita lihat di media di tiga pekan ini ya, sebelum tahun baru. Jadi ini adalah sebuah akumulasi dari cerita tentang sepak bola Indonesia. Jadi kalau kita mau mundur sedikit misalnya, kita mengikuti Asian Games. Asian Games kita tidak memenuhi target. Meskipun saat itu kita keluar rumah, lalu berbicara Asian Games ini, wah, sudah berbunga-bunga karena Louis Mia saat itu. Menjadi pelatihnya. Lalu kita tidak mencapai target di Asian Games. Tapi paling tidak sentimennya positif juga. Banyak yang menyatakan bahwa Louis Mia berhasil untuk membentuk komposisi tim yang solid. Betul, betul. Tapi setelah itu, Louis Mia tidak diperpanjang. Betul. Nah, ini menjadi problem. Yop, jadi pemberitaan juga. Setelah itu ada penunjukan Bima Sakti. Sebagai pelatih. Sebagai pelatih. Iya. Ruruan kontra. Lalu ketika ikut piala AFF, kita tidak menang juga. Gitu ya. Oke. Jangan kan tidak menang, Bang. Lolos grup saja tidak mampu. Betul, betul. Makanya tidak lolos grup. Oke. Bersamaan kira-kira satu bulan, Liga berakhir. Liga satu, Liga dua, Liga tiga. Dan kita tahu, kalau di ujung-ujung Liga berakhir, itu selalu persoalan promosi, degradasi, menjadi seksi. Betul. Tidak di Indonesia saja. Di luar negeri juga begitu. Ketika Liga berakhir itu. Lalu setelah itu, ini sudah tiga tuh, sudah tiga akumulasi. Yang terakhir, ada persoalan, sebetulnya persoalan viral yang tidak esensi. Misalnya, omongan-omongan ketua umum, jadi mem, gitu kan. Statement-statement ketua umum, kadang-kadang ya. Mengapa ini terkesan tidak esensial versi Anda? Karena sesungguhnya bahwa, terlepas dari prestasi yang diharapkan begitu besar, di sisi lain memang itu tak kunjung nadir, di sisi lain bahwa ada fakta, ada yang menyatakan, ada upaya swap, pengaturan skor, dan sebagainya. Kalau kita mau bicara bola, kita mau bicara bola, mau bicara kemajuan bola, nggak perlu kita bicara mengenai yang viral-viral meme itu. Itu kan gak esensi dari sebuah perkembangan sepak bola. Mengapa diskursus ini dibawa ke sini? Karena terkesan yang terbangun adalah, dari statement yang Anda sampaikan adalah, bahwa ini Asprey the Crops, bahwa Anda saling membela satu sama lain dengan sesama Exco. Saya orang yang paling setuju, bahwa kalau ada persoalan swap, harus dibabat. Saya orang paling setuju. Kalau mau Exco terlibat, mau pemilik klub terlibat, mau pengurus yang bukan Exco terlibat, seperti Komdis, harus disikat. Saya orang yang pertama kali setuju. Cuman, ada koma cuman, letakkan sesuai dengan porsinya. Gitu loh. Kayak Anda katakan, oh, ada dua Exco terlibat. Ini juga dua Exco terlibat macam-macam nih. Beda-beda nih. Satu, Pak Hidayat, itu... Mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Dan Komdis sudah memutus bersalah juga. Sudah memutus bersalah. Oke. Kalau Anda buka perkaranya, Pak Hidayat melakukan percobaan untuk pengaturan skor. Percobaan pengaturan skor. Iya kan? Dengan kesadarannya, dia mundur. Oke. Ini gak ada kaitan dengan banjir negara nih. Gak ada laporan nih. Kalau Pak Hidayat ini gak ada laporan polisi, bos. Gak ada. Yang kedua, Ibu papat yudisial. Exco perempuan membawahi timnas putri. Ini bukan soal pengaturan skor. Ini diduga, dia katanya memeras, minta duit 400 juta dari anak bupati banjir negara. Jadi bukan masalah pengaturan skor. Sudah klarifikasi kepada penyidik, kepada polisi. Diperlihatkan ini loh, ini kos semuanya. Gak ada duit yang masuk 400 juta tuh. Tapi kan toh sama kamu. Oke, silahkan. Yang ketiga, baru Pak Johar Lin Eng. Pak Johar Lin Eng ini, atas laporan banjir negara, bukan terhadap Johar. Tetapi terhadap Tika dengan Pri. Tika dengan Pri. Makanya si Lasmi itu sendiri kaget. Loh kenapa Pak Johar udah ditahan tadinya? Loh, ini bagaimana sih? Tapi kan kita tidak bisa menilai sebuah perkara, sorry. Betul, perkembangannya. Karena ini sudah pro justisia, sudah masuk ranah kepolisian. Gak bisa dong kita menilai sebuah perkara. Ya kan? Kecuali kalau saya ini kuasa hukum dari mereka. Tapi kita bisa lihat, ini harus porsinya saya katakan. Ini porsinya ini, ini porsinya ini. Berarti Anda menilai bahwa ada upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam hal ini, tim Satgas Anti Mafia Pengaturan Skor yang offside? Enggak. Yang offside ini pemberitaannya? Yang offside pemberitaannya? Iya. Keblend. Keblend gitu loh. Coba Anda lihat, 3 expo terlibat pengaturan skor. Kok 3 expo yang terlibat pengaturan skor? 272, undang-undang anti-suap, dan katanya terakhir TPPU. Ya? Tidak-tidak penyisian uang. Itu diskresi dari penyidik untuk sebagai tersangka. Ya monggo. Tergantung Johar. Kalau Joharnya gak puas, dia bisa pra-peradilan. Tapi kalau dia merasa, yaudahlah nanti ini pengadilan, ya monggo di pengadilan. Bang Ustiranda, kami harus konfirmasi bahwa benarkah tim PSSI berupaya untuk memberikan bantuan advokasi atau membantuan hukum terhadap Pak Johar? Sebuah organisasi, dimanapun organisasi menurut saya ya, ketika bagian dari organisasi itu terlibat masalah hukum, nah terlibat masalah hukum, ya harus itu dia diberikan bantuan hukum. Persoalan bantuan hukum dari organisasi tersebut mau dipakai, gak dipakai, ya terserah. Tapi sebuah organisasi ini. Tapi tidakkah ini menepis anggapan bahwa upaya ini tidak untuk menutupi sesuatu. Tidak untuk memberikan ruang pada aparat kepolisian untuk memberikan sistem hukum kita jangankan baru tersangka. Jadi terdakwapun, orang itu harus dibela. Itu fungsinya yang namanya pengacara. Empat pilar kekuasaan hukum itu. Ada penyidik, ada pengacara, ada jaksa, ada hakim. Saya pikir itu lepas pribadinya dari pihak Pak Johar sendiri. Gak usah. Gak ada pribadi. Orang kalau diancam hukuman lima tahun, kalau Anda gak punya pengacara. Negara memberikan pengacara. Betul, iya. Pro bono kan? Iya. Bagaimana kemudian PSSI secara struktural memberikan bantuan advokasi ini? Apakah memang ini sudah sebagaimana mestinya? Atau memang... Benar. Itulah. Saya kira bukan PSSI. Semua organisasi ketika anggotanya punya masalah hukum diberikan bantuan hukum. Mau dipakai gak dipakai mah terserah. Kayak gitu. Bukan berarti kita membelas-membelas yang salah. Ya itu yang kita harus jelaskan kepada publik. Bukan, bukan. Kalau kayak gitu para pembunuh harus dibela. Belas aja deh. Gak begitu kan. Sistem hukum kita kan gak seperti itu. Harus tetap kita berikan pendampingan hukum. Makanya pengertian pembela itu salah sebetulnya. Dia seorang lawyer, advokat. Kita mengadvokasi. Dan sebuah organisasi dimanapun pasti begitu. Bang, banyak sesungguhnya yang terkesan sudah tidak percaya lagi dengan struktur organisasi PSSI. Bagaimana Anda melihat stigma ini, Bang? Dari eksponya, dari pengurusnya, bahkan Anda sudah mention tadi. Dari tata bahasa yang kerap kali diungkapkan oleh ketua umum. Gini, kita tidak bisa menjenalisasi ketidakpercayaan publik misalnya gini, wah pertandingan Liga 1, 2, 3 settingan. Gitu kan? Yang kita sering baca. Kok kita menjadi masyarakat yang bodoh menurut saya? Anda kalau tahu, Liga 1 itu ada 308 pertandingan. Liga 2 ada sekitar 200 sekian pertandingan. Liga 3 ada 2.000 pertandingan. Kalau di total sekitar 2.600 pertandingan. lalu ada problem di 1, 2, 3 pertandingan. Apakah dengan 1, 2, 3 pertandingan Anda langsung mengeneralisir bahwa ini semua settingan? How come? Kok kita sebagai masyarakat menggampangin? Kalau Anda mengatakan ada gubernur, 34 gubernur, 1, 2 terkena korupsi. Wah, ini gubernur Indonesia ini jelek. apakah kita akan mau seperti itu? Enggak kan? Yang jelek pasti jelek. Ada. Tapi jangan karena 1, 2, 3 jelek mengeneralisir keseluruhan. Enggak fair juga. Itu maksudnya. Tapi berangkat dari sana sesungguhnya bahwa ada tim Satgas yang sudah dibentuk oleh kepolisian. Bagaimana kemudian koordinasi ini dilakukan dengan PSSI? Bahwa ada etikat baik dari pihak PSSI untuk membuka ruang sebebas-bebasnya bagi aparat hukum untuk masuk, menyelidiki, bahkan mengungkap siapa-siapa saja yang terlibat di PSSI. Dengan adanya Satgas ini, PSSI 1000% mendukung. Dukungannya sangat penuh. Sebab apa? Gini, Bos. Bunga Abraham. Ini sebut secara sedikit sebentar ya. Jangan dipotong ya. Supaya biar satu. Silahkan, Bunga. Edira Mayadi menjadi ketua umum PSSI Anda harus ingat sebelumnya PSSI dibekukan. Dibbekukan nih PSSI ini. Iya kan? Ketika ketua umum menyala matality menjadi ketua umum dan EXCO-EXCO-nya baru terbentuk di Surabaya pada pukul 1 siang jam 4 sore kita dibekukan PSSI. Jadi umum EXCO-nya dan ketua umum PSSI tanya lah matality ini gak sempat 24 jam. Baru sekitar 4 jam dibekukan. Iya kan? Kurang lebih 11 bulan 11 bulan PSSI baru dicairkan. Maka PSSI reborn. Anda tahu ketika reborn kita berusaha untuk meninggalkan meninggalkan warisan-warisan persoalan yang kita anggap buruk. Salah satunya medfixing. Pada tahun 2015 2015 FIFA sebagai induk organisasi dunia telah mengeluarkan namanya 3R. Dan 3R ini untuk seluruh federasi dan konfoderasi di dunia. 3R itu adalah recognized, rejected, report terhadap yang namanya medfixing. artinya PSSI sudah melakukan tanda tangan di dalam sebuah praktahan integritas semua stakeholder untuk mengatakan medfixing adalah kejahatan extraordinary. Kan ada 4 tersangka itu yang sudah kita lakukan penangkapan. Yang pertama adalah tersangka P itu ya. means bercerahan bercerahan i i Terima kasih.